Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah melantik gubernur dan wakil gubernur, Presiden Joko Widodo juga melantik 2 anggota Komisi Judisial dan 9 anggota ombudsman di Istana Negara. Dua anggota KAYE yang dilantik adalah Jaja Ahmad Jayus dan Aidul Fitrisya Da'azari. Mereka dilantik berdasarkan keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Komisi Judisial untuk masa jabatan tahun 2015-2020. Pembacaan sumpah jabatan oleh dua anggota KAYE didampingi rohaniawan dan disaksikan Presiden Joko Widodo. Proses pelantikan dan sumpah jabatan yang sama juga berlaku untuk 9 anggota ombudsman RI yang juga dilantik langsung oleh Presiden Jokowi selesai pelantikan dua anggota KAYE. langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga. Terima kasih telah menonton! Partai Gerindra yang pada 2012 lalu menjadi partai pengusung Basuki Cahayapurnama atau AHOK, kini menjadi yang paling aktif menyiapkan penantang untuk AHOK. Gerindra bahkan mengumpulkan semua kandidat yang berpotensi maju untuk melawan AHOK dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dinamika politik jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang akan dihelat pada tahun 2017 mendatang semakin memanas. Partai-partai politik mulai aktif menggalang dan menentukan dukungan bagi kandidat yang akan diusung. Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang aktif menjaring calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Jika pada 2012 Gerindra menjadi pengusung AHOK untuk maju sebagai wakil gubernur yang saat itu mendampingi Jokowi Dodo, maka kini Gerindra menjaring kandidat yang akan disiapkan untuk menjadi penantang AHOK. Salah satunya adalah dengan menggelar pertemuan dengan sejumlah calon kandidat yang sudah menyatakan diri akan maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saya kira iya, silaturahmi kan akan kita bangun terus. Misalnya ada Sandiaga Uno, ada Bim Benyamin, ada Sanusi dari Gerindra ya. Itu kita bangun terus silaturahmi. Karena saya yakin lah dengan seringnya pertemuan akan ketemu konsep yang baik untuk membangun Jakarta. Tapi sampai ingin menggantikan? Pak Ahok kan gubernur. Yang kita undangkan bakal calon gubernur. Pengamat politik menilai langkah Gerindra ini menunjukkan dukungan Gerindra akan jatuh pada siapapun asal bukan AHOK. Menarik ketika Nasdem kemudian langsung mendeklarasikan nama AHOK ketika kita tahu di saat yang bersamaan beberapa teman partai lain ini seakan-akan bahkan sedang mencari orang asal bukan AHOK. Saya berani mengatakan seperti itu. Ahok dan feses anti-AHOK seperti itu. Contoh Gerindra begitu ya. Kalau kita lihat kan saya agak menyayangkan orang besar seperti Pak Prabowo kemudian dan partai besar seperti Gerindra suaranya seperti dikerdilkan oleh suara-suara yang hanya diwakili oleh M. Taufik misalnya dalam hal ini. Sehingga seakan-akan Gerindra menjadi anti-AHOK. Pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan dihelat setahun ke depan memang menjadi salah satu gelaran politik yang pening dan banyak menyita perhatian publik. Terlebih dengan munculnya sejumlah nama baru untuk menantang sang petahana Basuki Cahaya Purnama yang menurut sejumlah lembaga survei masih memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Tim Liputan, Metro TV Abraham Lunggana atau Lulung yang juga akan maju dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa tingginya tingkat elektabilitas AHOK saat ini tidak menjamin bahwa AHOK akan unggul dari kandidat lain. Lulung menilai tingkat elektabilitas calon baru dapat ditentukan 5 hingga 6 bulan menjelang pelaksanaan pilkada. Elektabilitas yang ada sekarang itu hanya baru sampai ke popularitas. Elektabilitasnya belum lagi masuk ke wilayah itu. Siapapun calonnya ya belum masuk ke wilayah itu. Nanti mungkin pada bulan 5 dan 6 itu baru masuk ke elektabilitas. Karena hari ini belum ada yang punya tim survei secara independen atau dimiliki sendiri. Sekarang siapa yang bayar saya, Wani Piro, baru ada elektabilitas di survei. Jadi saya harapkan semua komponen... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka sempat survei sekitar jam 2 sore untuk mengetahui apakah rumah itu kosong atau tidak. Terus kemudian mereka mencoba untuk mengetahui model gembok supaya nanti mempermudah mereka beraksi. Jadi setengah jam atau satu jam kemudian mereka datang dan beraksi. Jadi cepat sekali kondisinya 15 menit kurang mereka sudah selesai. Jadi mereka datang, mereka memantau. Jadi mereka di mobil agak lama sebelum mereka masuk ke rumah. Jadi mungkin di mobil itu ada 15 menit sendiri. Jadi baru ketika mereka masuk, 15 menit juga. Jadi cepat sekali sih. Yang hilang apa, Pak? Yang hilang ada perhiasan, ada uang, ada alat-alat elektronik kecil. Alat-alat elektronik... Uangnya berapa itu, Pak? Uang lumayan lah. Total puluhan juta lah. Maksudnya untuk seluruhan termasuk. Lokasinya di sini. Terus kemudian ada yang lokasinya. Biasanya di sini. Dua orang itu berjaga-jaga di luar, di dalam mobil. Dua orang kemudian datang. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahapurnama, menyatakan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta hari Jumat disebabkan oleh tanggul jebol. Setelah itu banjir di sejumlah kawasan Jakarta Selatan disebut Ahok akibat banyaknya bangunan liar yang menutup saluran air. Saya nggak tahu. Tapi rata-rata banjir sekarang terjadi itu karena yang tanggulnya jebol. Nah memang saya juga sampaikan dari dulu bahwa yang paling parah nanti kalau banjir itu bukan bagian tengah pusat atau utara lagi sebetulnya. Utara kecuali rob ya. Rob akan kita selesaikan. Tahun ini mulai bangun tanggul. Yang cirincing segala macam kita akan bangun. Tapi yang paling parah itu adalah selatan dan timur juga. Kenapa? Karena banyak sekali saluran-saluran itu udah jadi bangunan liar. Jadi tutupin, masyarakat bikin sendiri, terus ketemu WC-nya, dapurnya. Terus di Jakarta Selatan kan banyak sekali rumah yang berdiri di atas daerah air dan sungai. Tapi mereka punya sertifikat semua. Apakah kalau dulu perona sertifikat mereka dapetin saya nggak tahu. Tapi itulah yang menyebabkan kita butuh normalisasi. Nah mau nggak mau kita harus bongkar. Terus beli banyak embung. Harusnya kan selatan kan posisi atas selatan. Nah sekarang kenapa bisa banjir? Meluap kapasitas salurannya nggak muat. Nah dan gawatnya lagi kalau dia jebol. Kalau jebol kan otomatis posisi saluran, sungai sama dengan bangunan. Nah kalau bangunan lebih rendah, ada pompa juga nggak bisa kerja. Nah itu bisa agak lama. Tapi nggak apa-apa kita selesaikan satu perut. Banjir juga menyebabkan 1.500 hektare sawah warga tertutup lumpur. Bahkan di sejumlah lokasi sawah sudah hilang berganti aliran sungai. Selain menelan lima korban jiwa dan satu masih dicari, juga merusak ribuan hektare sawah serta infrastruktur. Pemeriksa banjir masih merendam ribuan rumah di bantaran sungai Kampar Riau akibatnya aktivitas warga lumpuh karena jalan antara permukiman tergenang air. Banjir menggenangi sedikitnya 1.500 rumah di desa Bulung, Cina, kejamatan Siak Hulu, Kampar. Luapan sungai Kampar juga merendam jalan desa, kantor pemerintah, objek wisata, dan rumah ibadah. Ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Menurut warga, banjir sudah dua kali melanda pergampungan ini selama satu bulan terakhir. Bencana disebabkan tingginya intensitas hujan sehingga sungai Kampar meluap. Pemerintah Kabupaten Kampar menetapkan status siaga darurat banjir menyusun meluasnya wilayah yang dilanda bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau melaporkan, 26.000 rumah meliputi 12 kejamatan terendam luapan sungai Kampar. Selain itu, di Kabupaten Kampar, banjir juga melanda Kabupaten Kuantan Singgigi, Rokan Hulu, dan Pelawawan. Terima kasih. Terima kasih.